Konon di Santet ini sosok pengirim Santet ketubuh Ruben Onsu terungkap. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Belum lama ini Ruben Onsu lagi-lagi harus dilarikan ke rumah sakit usai kesehatannya dikabarkan kembali menurun. Setelah mendapat berbagai perawatan medis, kesehatan Ruben Onsu justru belum kunjung membaik. Hingga akhirnya muncul dugaan sakit yang diderita oleh Ruben Onsu, merupakan sebuah kiriman ilmu hitam. Lantas benarkah ada oknum di dunia hiburan yang iri pada Ruben Onsu, Hingga nekat menyerang presenter itu dengan ilmu hitam. Menurut ahli spiritual, kondisi Ruben Onsu memang diduga terjadi karena keisengan seseorang yang iri pada hidup Ruben Onsu. Kiriman berupa ilmu hitam itu disebut sang paranormal datang lewat sebuah tiupan yang diadakan pada Ruben Onsu. Ruben penyakitnya dari ditiup orang, ucap ahli spiritual tersebut. Meski Ruben Onsu sampai saat ini masih hidup dan terlihat sehat, namun sang ahli spiritual menyebut penyakit tersebut akan terus bergerak, menyerang seluruh tubuh Ruben Onsu. Jadi kenanya di kaki, naik ke perut sakitnya itu, sekarang Ruben Onsu penyakitnya di dada, ucap ahli spiritual lagi. Masih dalam kesempatan yang sama dari terawangannya, sang ahli spiritual juga melihat jenis-jenis ilmu hitam yang bersarang di tubuh Ruben Onsu. Mengejutkannya lagi bahwa sosok pengirim ilmu hitam itu juga sudah diketahui. Ada beberapa, itu perbuatan orang, ada empat, ucap ahli spiritual. Dia pun menyarankan agar Ruben Onsu melakukan upaya pembentengan diri sebelum ilmu hitam itu menghancurkan segalanya. Jadi kenanya di kaki, naik ke perut, sakitnya itu, sekarang Ruben penyakitnya di dada, ucap ahli spiritual lagi. Masih dalam kesempatan yang sama dari terawangannya, sang ahli spiritual itu juga melihat jenis-jenis ilmu hitam yang bersarang di tubuh Ruben Onsu. Mengejutkannya lagi bahkan sosok pengirim ilmu hitam itu juga sudah diketahui. Ada beberapa, itu perbuatan orang, ada empat, ucap seorang ahli itu. Dia pun menyarankan agar Ruben melakukan upaya pembentengan diri sebelum ilmu hitam itu menghancurkannya. Harus ditapak jalan ilmu pembentengan diri untuk menyembuhkan penyakit, kata ahli spiritual dikutip dari kanal YouTube Indosiar. Pembentengan diri untuk menyembuhkan penyakit ke Betnan Peto dan Sarwenda taruhan nyawa ayah Tarya Onsu. Ruben Onsu akhirnya membongkar alasan. Dirinya membongi Betnan Peto dan Sarwenda soal penyakit yang dideritanya hingga masuk IG di rumah sakit. Presenter kondang tanah air itu pun bersyukur sekali. Tuhan menyelamatkan dirinya yang sangat perlu darah. Darah yang harus dibutuhkan Ruben Onsu, istri Sarwenda datang dengan tepat waktu. Bikin panik keluarganya termasuk Betnan Peto dan Sarwenda. Presenten Ruben Onsu tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit usai isi acara TV. Apalagi Ruben Onsu mengaku sempat merahsiakan soal kondisinya dari Betnan Peto. Ternyata Ruben Onsu memiliki alasan sampai membongi Betnan Peto dan Sarwenda soal kondisinya. Diketahui Ruben Onsu sempat dilarikan ke rumah sakit masuk ke ruang intensive care unit. Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit sepulang mengisi program acara ketawa itu berkah. Di ruang ICU, Ruben Onsu terlihat sangat lemas. Matanya terpejam dan di tubuhnya terpasang sejumlah alat bantu medis termasuk selang oksigen. Saat dalam kondisi lemas tersebut, Ruben Onsu mengaku terpaksa membohongi putranya Betran Peto. Berawasan ada meeting, rupanya Ruben Onsu diam-diam dilarikan ke ICU. Tidak hanya pada Betran Peto, Ruben Onsu juga menyembunyikan kondisinya dari sang istri Sarwenda. Talia sang putri pun langsung menangis kejer saat melihat ayahnya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dilansir tribun newsmaker dari Youtube The Onsu Family. Sarwenda mengaku baru mendapatkan kabar setelah Ruben Onsu dipindahkan ke kamar rawat inap. Sarwenda menjelaskan suaminya itu termasuk orang yang rutin untuk cek darah per 3 bulan. Namun ternyata hasilnya cukup mengejutkan hingga harus dirawat. Darah ayah rendah, kebetulan ayah itu ada syuting jadi harus istirahat dulu. Ujarnya dilansir dari Youtube The Onsu. Tangis pun pecah ketika putri sulung Ruben Onsu, Talia putri Onsu menyaksikan langsung kondisi ayahnya yang terbaring lemah. Sebagai ibu Sarwenda pun mencoba menenangkan buah hatinya yang menangis. Demi pesanan Talia berujar bahwa ia kangen dengan ayahnya namun baru bisa berjumpa dengan Ruben Onsu. Di saat kondisi Ruben Onsu sedang sakit, ia pun memeluk Ruben Onsu yang terbaring di atas tempat tidurnya. Saat kondisinya sudah pulih dan kembali mengisi acara bronis, Ruben Onsu bercerita seharusnya. Pada saat itu ia berangkat ke Semarang bersama putranya, Betran Beto. Tetapi Ruben memilih untuk berbohong karena tidak ingin Betran Beto tahu apa yang sedang ia alami. Enggak, hanya Onyu. Jadi Onyu gue suruh berangkat, jadi gue bohong ke Onyu. Gue bilang, Onyu berangkat, ayah mau ada meeting. Ya, pokoknya dokter mengharuskan gue masuk rumah sakit, kata Ruben Onsu. Untuk Sarwenda sendiri, Ruben juga memilih tidak langsung memberitahu kepada istrinya yang pada saat itu tengah menyaksikan konser tunggal penyanyi Rosa. Saya nggak kepengen istri saya tahu dulu karena Mami Rosa sudah pernah datang ke Bronis di mana saya janji mau datang ke konser dia. Kalau saya nggak datang, buat saya pasti nggak menepati janji. Dan minimal, saya bisa diwakilkan oleh kedatangan istri saya ke sana, kata Ruben. Ruben tidak menjelaskan secara gamblang penyakit yang sedang dia derita. Tanya saja, Ruben sedikit mengungkapkan bahwa pada saat itu membutuhkan darah dengan waktu yang cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!